Intro Ini perkebunan kurma peninggalan Usman bin Afan, sahabat rasul yang paling kaya di Madinah Nah ini sumur yang dibeli sahabat rasul yaitu Usman bin Afan, itu masih ada sampai saat ini ya Masya Allah, sumurnya itu masih ada sampai saat ini guys Rasul paling kaya dan paling dermawan di Madinah ini Tapi gak tau ya kita bisa masuk gaknya karena sumur Usman bin Afan ini udah dipagar besi ya Dikelilingi pagar besi dan disini tuh ada tulisannya Nah ya Bir Roma Wel Bir Usman bin Afan ya Jadi Sumur ini menjadi saksi bisu Kebaikan Usman bin Afan Dan akhirnya Usman bin Afan membelinya dari Kaum Yahudi Pertamanya itu dibeli bukan langsung semuanya ya bro ya Sudah keseluruhan itu Iya Separuh Separuh Karena makin lama makin lama Seiring berjalannya waktu Jadi Bisa dimiliki sepenuhnya ya Sepenuhnya karena gak ada pembelinya ya Jadi dulu tuh Warga Madinah Kesusahan air Akhirnya belilah ke Si kaum Yahudi ini guys ya Tapi karena Usman bin Afan ini Sahabat setia Rasul Akhirnya dibeli lah Dan Sahabat Rasul yang memiliki Rekening abadi itu ya Hanya Usman bin Afan ya Ini diurus sama Departemen Kepemerintahan Arab Saudi ya Iya Nih ya Ini ada lubang Mau saya zoom Seperti apa suasana di dalamnya Cuman sayang guys Kita gak bisa masuk ke dalam Tapi kita mau nyoba Demi teman-teman semua ya Nah ini kurmanya lebat banget Dan hasil Panen kurma ini Dibawa ke Masjid Nabawi ya Nanti kita balik lagi aja Lewat sana ya Mudah-mudahan bisa masuk Iya guys Jadi Banyak orang yang penasaran Akan Sumur Usman bin Afan ini ya Loh Dan ini luasnya kira-kira berapa Hektar ya Ini kalau dilihat dari Google Maps Dari atas Ini bulat ya Iya Kayak stadion Iya Kita balik lagi disana Kalian aja disana Ada pekerjanya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang di Madinah Waktu menunjukkan Jam 10 kurang Seperempat Waduh Luar biasa panasnya ya Matahari pas terik-teriknya Matahari ini Lagi gede-gedenya tuh Guys Tapi demi teman-teman semua Rasa panas ini Hilang guys ya Kalau ada pekerjanya Kita rela Bayar ya Iya Gak apa-apa Kita bayar Yang penting Kita bisa masuk Dan pesantren dari Pondok Pesantren Amal Jema'i Kabupaten Sukabumi Dan insyaallah Di tanah yang saya Berdiri ini Akan kami bangun Sebuah Asrama Itu sebuah asrama Untuk para penghafal Al-Quran Yang mudah-mudahan Menjadi penanggungan mereka Menjadi penanggungan mereka Yang mudah-mudahan Menjadi wasilah Untuk mereka beristirahat Di tempat ini Dalam rangka mereka Melanjutkan perjuangan mereka Dalam penghafal Al-Quran Yang mana Rasulullah Mengatakan dalam hadithnya Tiga golongan Atau tiga amalan Yang mana pahalanya Tidak akan pernah terputus Sampai nanti kita meninggal Sampai akhirat kelam Yang mana diantaranya Saudakatun jari Kami mengajak Segenap Pemuslimin wal muslimat Untuk bergabung bersama kami Bekerja sama bersama kami Dalam rangka Menyediakan fasilitas Untuk para penghafal Al-Quran Yang mudah-mudahan Kami doakan Setiap pahala Yang mereka dapatkan disini Allah alirkan Kepada semuanya Yang ikut Pusikan ini jika bermanfaat Kalau setuju Tulis di komen ya Dan jangan lupa subscribe-nya Serta share ke teman kamu Biar pada tahu Wallahualam so Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!